Halo student, hari ini Miss Pini yang akan membawakan video pelajaran matematika kelas 2. Sekarang kalian persiapkan buku wopu kalian, kita akan membahas di halaman 26-28. Kita mulai ya, di halaman 26, unit 3.2, assessment, 1, draw the hand on each clock to show these times. Nah anak-anak, disini kita disuruh untuk menggambarkan jarum jamnya ya, nah disitu sudah ada soal waktunya, jadi kita hanya tinggal membuat jarum jam yang sesuai dengan jam digital. Oke, yang A, pada bagian soal menunjukkan angka 7.30, nah artinya jam 7 lewat 30 menit atau kita bilang setengah 8 ya, maka jarum jam yang pendek berada di antara angka 7 dengan 8, sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6. Oke, yang B, di soalnya menunjukkan pukul 10 lewat 30 menit atau jam setengah 11, maka jarum yang pendek berada di antara angka 10 dan 11, sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut yang C, di soalnya menunjukkan pukul 1 lewat 30 menit atau jam setengah 2, Maka jarum jam yang pendek berada di antara angka 1 dan 2, sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6. Oke, yang D, di soalnya tertulis half past 6, artinya jam 6 lewat 30 menit, Maka jarum jam yang pendek berada di antara angka 6 dan 7, sedangkan jarum jam yang panjang berada di angka 6. Yang E, half past 11, artinya jam 11 lewat 30, maka jarum jam yang pendek berada di angka 11 dan 12, sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6. Selanjutnya yang F, half past 9, artinya jam 9 lewat 30 menit, maka jarum yang pendek berada di antara angka 9 dan 10, sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6. Oke, kita lanjut di bagian 2 ya. Write the times shown on these clocks, artinya kita disuluh untuk menulis waktu yang ditunjukkan oleh jam analog ini ya. Yang A, pada gambar, jarum jam yang pendek berada di antara angka 10 dan 11, sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6, maka kita tulis half past 10. Yang B, pada jamnya, jarum yang pendek berada di antara angka 2 dan 3, sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6, maka kita tulis half past 2. Yang C, jarum yang pendek berada di antara angka 12 dan angka 1, sedangkan yang panjang berada di angka 6, maka kita tulis half past 12. Dan yang terakhir yang D, jarum yang pendek berada di antara angka 8 dan angka 9, yang panjang berada di angka 6, maka kita tulis half past 8. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut di halaman berikutnya, halaman 27. Unit 3.3 Analog and Digital Clocks 1. Draw hands on the analog clocks for the time on the digital clock. Artinya, kita disuruh untuk menggambarkan waktu pada jam analog sesuai dengan waktu pada jam digital. Yang A, jam digitalnya menunjukkan pukul 12.200 ya, berarti jam 12 pas, maka pada jam analog, kita gambarkan jarum jam yang pendek berada di angka 12, dan jarum jam yang panjang juga berada di angka 12. Yang B, pada jam digitalnya menunjukkan pukul 3 lewat 30 menit, maka di jam analog, kita gambarkan jarum jam yang pendek berada di antara angka 3 dan 4, sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6. Dan yang C, pada jam digital menunjukkan pukul 8, maka jarum yang pendek berada di angka 8, sedangkan jarum jam yang panjang berada di angka 12. Oke anak-anak, paham ya? Kita lanjut di bagian 2. Write the digital times. Nah, pada gambar sudah tertera waktunya, maka tugas kita adalah menuliskan waktu pada jam digital. Oke anak-anak, kita mulai ya. Yang A, half past 8, maka kita tulis dalam jam digital, yaitu 08.230. Yang B, 1 o'clock. Nah, kita tulis dalam jam digitalnya, yaitu 01.2.00. Yang C, half past 2. Nah, kita tulis dalam jam digitalnya, yaitu 02.2.30. Dan yang terakhir, yang D, 7 o'clock. Maka kita tulis dalam jam digital, yaitu 07.2.00. Oke anak-anak, kita lanjut ya di halaman berikutnya, yaitu halaman 28. Unit 3.3, assessment. 1. Match the time to the digital clocks, draw lines. Artinya, kita disuruh untuk mencocokkan waktu dengan jam digitalnya. Nah, kita disuruh untuk menarik garis ya. Yang A, half past 10. Nah, anak-anak, kira-kira jam digital mana yang sesuai ya? Jam digital yang menunjukkan pukul 10.2.30, miss. Ya, benar sekali. Maka kita tarik garisnya ke jam digital yang menunjukkan pukul 10.2.30 ya. Yang B, half past 6. Nah, anak-anak, yang mana yang sesuai ya jam digitalnya? Jam 6.2.30, miss. Ya, benar sekali. Maka kita tarik garisnya ya ke jam 6.2.30. Berikutnya yang C ya, 3 o'clock. Nah, yang mana yang benar jawabannya ya, anak-anak? 3.2.00, miss. Oke, benar sekali. Maka kita tarik garisnya ke jam yang 3.2.00. Yang D, 11 o'clock. Maka kita tarik garisnya ke jam digital yang menunjukkan pukul 11.2.00. Oke, yang terakhir yang E ya, 4 o'clock. Maka kita tarik garisnya ke jam digital yang menunjukkan pukul 4.2.00. Oke, anak-anak. Sekarang bagian paling terakhir yaitu yang bagian nomor 2. Write this time on the clocks as digital time. Artinya, kita disuruh untuk menuliskan waktu yang ada pada jam analog menjadi jam digital. Oke, yang bagian A, jam analognya pada jarum pendek menunjukkan antara angka 12 dengan angka 1. Sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6. Maka kita tulis pada jam digitalnya menjadi 12.2.30. Dan yang terakhir, pada bagian B, jam analognya di jarum jam yang pendek menunjukkan antara angka 5 dengan angka 6. Sedangkan jarum yang panjang berada di angka 6. Maka kita tulis pada jam digital menjadi 0.5.2.30. Oke, anak-anak. Sudah paham semuanya ya? Nah, pembahasan kita ini kalian juga isi di buku-buku kalian langsung. Oke, dan ini tugasnya tidak perlu dikumpulkan. Tetapi, tugas yang perlu kalian kumpulkan adalah tugas yang sudah Miss berikan pada file PDF di GCR kalian. Oke, sampai disini dulu ya video pembahasan dari Miss. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.